Komisi Pemilihan Umum KPU tidak akan mengubah format debat meski ada evaluasi dari Presiden Joko Widodo. Ketua KPU Haci Masyari menjelaskan bahwa format debat yang ada sekarang sudah disepakati oleh semua tim peserta Pilpres. KPU menurutnya tidak akan mengubah format debat. Sebelumnya Saudara Presiden Joko Widodo meminta agar format debat dievaluasi karena menurutnya banyak serangan yang bersifat personal dalam debat. Selatuk bentuk debatnya sudah disepakati. Ada 6 segmen, segmen pertama visi misi program, segmen 2 dan 3 pertanyaan yang disiapkan oleh panelis dan kemudian apa itu namanya masing-masing calon menjawab. Segmen 4 dan 5 adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon. Segmen ke-6 penutup. Jadi memang modelnya seperti itu. 4 dan 5 pun akan begitu. Debat ke-4 dan ke-5 pun akan begitu. Mas Asim apakah memungkinkan ada penambahan durasi debat sendiri? Cukup. Cukup itu. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. Kenapa diubah? Karena sudah tiga kali debat. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks, kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Presiden Jokowi Dodo memberi masukan soal debat pemilihan Presiden. Jokowi menilai debat ketiga lebih banyak serangan ke arah personal dan kurang menampilkan substansi dan visi para calon Presiden. Jokowi pun mengusulkan perbaikan format pada debat berikutnya. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan, masukkan Presiden Jokowi agar debat bisa mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi melalui debat Capres, Istana, menyebut tidak ada upaya intervensi Jokowi terhadap penyelenggara pemilu. Itu masukan dari Presiden. Presiden berharap agar masyarakat mendapatkan edukasi dari perdebatan yang ada di dalam debat itu. Sehingga dengan edukasi, kualitas demokrasi kita kan semakin baik. Saya kira masukan-masukan itu sekarang tinggal dievaluasi lagi oleh KPU. Jadi tidak ada intervensi, tidak ada upaya untuk mengatur, tapi lebih kepada memberi masukan sebagai penonton Presiden. Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo pun membantah menyerang personal kandidat lain saat debat ketiga Pilpres. Ganjar mengklaim semua pertanyaan yang ia sampaikan masih dalam konteks visi, misi, dan program kandidat Presiden. Anggapannya soal Pak Jokowi yang bilang kalau debat ketiga banyak serangan personal, bagaimana mas? Saya tidak menyerang personal, saya menyerang program. Pak Ganjar, Pak Ganjar. Sementara itu, calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengaku terkejut Presiden Jokowi Dodo mengomentari debat ketiga Pilpres. Anies pun menganggap aneh pendapat soal serangan personal dan meminta semua pihak melihat ulang debat yang ia sebut fokus terhadap kebijakan. Malah aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali tidak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan, bisa direview ulang loh apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya enggak mau komentar terlalu banyak dah, biar publik aja nanti yang menilai. Meskipun ada evaluasi dari Presiden, KPU menegaskan tidak akan mengubah format debat. Debat 21 Januari mendatang yang diikuti calon wakil Presiden akan tetap sama seperti debat-debat sebelumnya. Tim Liputan, Kompas TV Presiden Joko Widodo pun merespons kritikan Anies Baswedan soal dirinya yang turut mengomentari debat. Joko Widodo mengatakan evaluasi terhadap debat Capres ditujukan kepada semua pasangan Capres, Jawa Pres. Presiden Joko Widodo mengatakan evaluasi tersebut bukan ditujukan kepada salah satu pasangan calon sodara. Namun untuk ketiga calon dan untuk perbaikan dan juga kedepannya sodara. Presiden sebelumnya sodara mengomentari debat Capres pada 7 Januari lalu penuh dengan serangan-serangan personal. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan kedepan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon.